Intro 6 Idola Kpop yang ditelepon Sasheng saat live Berbicara tentang Sasheng Apa sih Sasheng itu? Buat kalian yang belum tau nih, Sasheng biasanya jadi sebutan untuk fans yang obsesif Sangat terobsesi dengan idolanya sampai-sampai mereka melanggar privasi idola mereka Biasanya dengan mengikuti kemana idolanya pergi, mencuri data pribadi, bahkan sampai menjual atau membeli data Seperti tiket pesawat, jadi mereka bisa duduk di sebelah idola mereka Bahkan ada yang sampai menelepon idolanya atau menunggu di depan rumahnya Yang pastinya itu sangat mengganggu ya Jadi kali ini aku bakal bagiin beberapa idola yang dapat telepon dari Sasheng saat live Bahkan salah satunya ada bicara langsung dengan Sasheng Dan siapa saja itu? Yang pertama, Congkuk Armie sudah menyuarakan keprihatinan pada Congkuk setelah siaran langsung terganggu oleh panggilan telepon yang membuat sang idola ketakutan Pada tanggal 5 April, Congkuk mengejutkan para penggemar setelah beberapa hari yang sibuk untuk Grammy 2022 Dan melakukan siaran langsung Congkuk memamerkan kecintaannya pada Armie yang membagikan TMI tentang acara itu Menyanyikan lagu-lagu untuk mereka dan bahkan bersikap genit saat menjawab pertanyaan penggemar Sayangnya saat Congkuk mencoba menikmati waktunya bersama Armie Terjadi sesuatu yang membuat sang idola ketakutan Siaran langsung dilakukan di kamar hotel dan pada satu titik, Congkuk dapat telepon Tapi ketika dia pergi untuk mengambilnya, tidak ada seorang pun di sana Panggilan telepon ini terus terjadi Tapi setiap kali Congkuk mengangkatnya Tidak ada orang di sana dan sang idola mengira dia sedang dijahili Bahkan setelah Congkuk memanggil orang yang menelponnya Panggilan terus berlanjut dan sang idola mulai berbagi keprihatinannya tentang apa yang terjadi Secara khusus, Daring mulai membuatnya takut Karena itu menyerupai sesuatu di film horor Meskipun beberapa idola mungkin enggan mengatakan apapun Panggilan itu terlalu berherbihan untuk anggota termuda grup itu Dan Congkuk memanggil orang yang menelponnya Kamu sedang menonton V-Life kan? Siapa kamu? Jangan lakukan itu Aku tidak suka suara Daring telepon Aku kesal dan itu menakutkan Aku merinding, kata Congkuk Dia bahkan memamerkan ponselnya dan menekankan keseriusan dari apa yang terjadi Dan kenapa hal itu begitu menakutkan Menambahkan bahwa ponsel yang retak dan panggilan itu sepertinya menyerupai film horor Pada akhirnya seorang anggota staff harus datang dan mengeluarkan telepon dari kamar Congkuk Setelah mereka memastikan bahwa panggilan itu bukan dari orang penting Saat siaran selesai, Army berhak menggunakan media sosial Untuk menyampaikan keprihatinan mereka tentang apa yang terjadi Mereka menjadi trendif rasa leave him alone dan Sasek di Twitter Bagi banyak orang, mereka khawatir bahwa Sasek dapat mengetahui keberadaan Congkuk Dan memutuskan untuk menelponnya untuk mengonfirmasi Yang lain menunjukkan bahwa Congkuk hanya berusaha bersikap baik dan berbicara kepada penggemar Tapi seseorang membuat sang idola merasa tidak nyaman Menyatakan fakta bahwa mereka jelas bukan penggemar sejati grup itu Yang kedua, Taeyong NCT Ingin mengobrol dengan penggemar Taeyong memulai Instagram live di mana dia menjawab pertanyaan dan menyemangati mereka Tapi Taeyong harus diinterupsi oleh telepon yang membisuhkan mikrofonnya Pemirsa dapat melihat wajah Taeyong yang muram saat ia menjadi frustasi Memberitahu penggemar apa yang terjadi Taeyong mengungkapkan bahwa dia terus menerima panggilan dari nomor luar negeri yang tidak dia kenal Khususnya dari Amerika Serikat Berbicara dalam bahasa Inggris untuk memastikan pesannya terdengar keras dan jelas Kepada siapapun yang menelpon atau mereka yang mencoba Taeyong mengatakan itu membuatnya takut dan memohon agar mereka berhenti Tolong jangan telepon aku, itu kasar Aku sangat takut, jadi tolong jangan hubungi aku Kalau kamu tahu nomorku, tolong kata Taeyong Melihat Taeyong begitu frustasi dan menyuarakan betapa menakutkannya hal itu Membuat banyak orang patah hati Sayangnya, momen menyenangkan antara Taeyong dan NCT Yang dirusak oleh saseng yang tak kena lelah Saat Etis melakukan perjalanan ke Amerika untuk bagian selanjutnya dari tour dunia mereka Seperti terakhir kali mereka pergi ke Amerika Para anggota memanjakan etini dengan siaran langsung melalui Youtube berpasangan menurut kamar Duo pertama adalah San dan Minggi Dan kemudian giliran dua anggota termuda Wu Yong dan Jongho Seperti yang diharapkan, sangat menyenangkan dengan keduanya berinteraksi dengan penggemar Dan menceritakan kisah-kisah lucu Tapi, meskipun para anggota tampak nyaman dan bersemangat dengan tour itu Ada satu momen yang menonjol bagi penggemar dan itu tidak positif Pada satu titik, Wu Yong terus melihat ponsel Jongho Meskipun pada awalnya etini tidak menyadarinya Wu Yong dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi Dan para penggemar tidak senang Sepertinya fans atau yang lebih dikenal sebagai saseng Telah mendapatkan nomor Jongho dan meneleponnya Wu Yong mengatakan Kami berada di tengah-tengah live Kalian tidak boleh menelepon Kalian terus menelepon Jongho Tapi itu bukan hal yang baik untuk dilakukan Kata Wu Yong Sepertinya Jongho juga menyadarinya menambahkan Aku mencoba berpura-pura tidak tahu Tapi itu benar Meskipun Jongho tampak lebih enggan untuk membicarakan pada awalnya Wu Yong membuktikan betapa seriusnya masalah ini Menjelaskan Jangan lakukan itu yang disetujui oleh Jongho Seperti yang diharapkan Wu Yong memamerkan bahwa Meskipun ada panggilan Dia tetap menghormati dan tidak ingin tampil terlalu kasar Meskipun banyak penggemar yang mendukungnya Kami berterima kasih bahwa kamu menyukai kami Tapi tolong jangan lakukan itu Kami sedang melakukan siaran langsung Jadi jangan lakukan itu Kata Wu Yong Dia juga berbagi bahwa Itu bukan hanya kejadian biasa Dan telepon telah menerima Empat panggilan nomor terbatas Yang sering terjadi selama siaran langsung Setelah siaran Penggemar membagikan reaksi mereka sendiri Tentang apa yang terjadi Seperti yang diharapkan Mereka sangat marah Dengan apa yang disebut fans Karena mendapatkan informasi pribadi Tentang anggota Termasuk nomor telepon pribadi mereka Dan menggunakan dengan cara ini Empat Minhyuk Pada tanggal 3 November 2021 Minhyuk 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 Mengadakan siaran langsung Dimana dia merayakan ulang tahunnya Bersama para penggemar Tapi tidak butuh waktu lama lagi Bagi seorang saseng Yang juga dikenal Sebagai penggemar jahat Untuk mulai menelpon Minhyuk Segera Dia mengungkapkan ketidakpuasannya Dengan mengatakan bahwa Penggemar seperti itu Bukanlah moon baby yang sebenarnya Saat Minhyuk Terlihat tidak senang Penggemar juga merasakan Atmosfer streaming turun Energinya yang biasanya tinggi Sepertinya turun Selama streaming langsung Idola dapat menerima Panggilan dari saseng Untuk memastikan mereka Punya nomor idola yang benar Invasi privasi yang tidak sopan Bisa sangat menegangkan Minhyuk mengatakan Aku dalam mode jangan ganggu Tapi panggilan terus masuk Minhyuk Menangani situasi Yang tidak menguntungkan Dengan kelas Dan banyak netizen memuji Karena tetap tenang Dan tidak mengumpat Selama situasi yang menegangkan Pada akhirnya Minhyuk melanjutkan streamingnya Dan merayakan ulang tahun yang sukses Bersama moon baby Ketidakpuasan terhadap perilaku saseng Diharapkan akan membantu Mengurangi perilaku bermasalah Di kalangan penggemar ini 5. Sehuneksu Sehuneksu juga pernah berada Di akhir panggilan telepon itu Dia membuat permintaan dengan sopan Agar mereka berhenti Meneleponnya Selama siaran langsung Tolong jangan panggil aku Aku minta padamu Aku menerima lebih dari 100 panggilan sehari Tapi aku tidak sengaja Mengubah nomorku Bahkan kalau aku mengubahnya Aku akan menerima panggilan Jadi lebih merepotkan Untuk melakukannya Jadi aku memutuskan Untuk tidak mengubahnya Kata Sehun Banyak penggemar menguji Sehun Atas caranya yang tenang Tapi sopan dalam menangani situasi Dan menyapa para saseng 6. Bekyuneksu Sebuah video telah diposting ke Youtube Yang berisi audio Dari panggilan telepon Saseng itu diduga Menelepon Bekyune Dilarut malam Untuk melejarkan Karena mengganggu Sesama anggota Sehun Hal ini Membuat para penggemar Menyimpulkan bahwa Saseng itu kemungkinan besar Adalah Sehun Aki Penggemar jahat Yang hanya mendukung Satu anggota Sambil merendahkan yang lain Penelepon mengatakan Berhenti mengganggu Sehun Bekyune bertanya Ini siapa Penelepon menjawab XOL Kenapa kamu menelpon Tanya Bekyune Penelepon menjawab Berhenti mengganggu Sehun Bekyune bertanya lagi Apa yang membuatmu berfikir Aku mengganggunya Penelepon mengatakan Selama 10 tahun terakhir Kamu tahu Bekyune bertanya Apa yang aku lakukan Apa yang aku lakukan Penelepon menjawab Selama ini Selama 10 tahun terakhir Kamu terus mengganggunya Sambil berpura-pura Semuanya menyenangkan Dan permainan Meskipun Shaseng berusaha Untuk meramehkan Bekyune Dan menghina hubungannya Dengan para member Bekyune tetap tenang Dan tidak membiarkan Kata-kata mereka Mempengaruhi dirinya Dia memulai panggilan Dengan mendengarkan Shaseng Dan mengajukan pertanyaan Tapi begitu mereka Melewati batas Dia menempatkan Mereka di tempatnya Bekyune mengatakan Tolong kendadikan dirimu Penelepon bertanya Apa yang kau bicarakan Kamu sangat iri pada Sehun Hah? Kata Bekyune Penelepon menjawab Jangan iri padanya Kau tahu Aku bisa melihat semuanya Lalu Bekyune tertawa Kamu gila Penelepon bertanya Apa yang kamu bicarakan Kamu yang gila Bekyune berkata Kau pasti punya banyak waktu luang Tolong tutup sekarang Fans menunjukkan dukungan mereka Untuk Bekyune Dan kekaguman terhadap Responnya yang tenang Dan tegas Jadi bagaimana menurut Kalian tentang ini Beri komentar di bawah Klik subscribe Like share Dan klik lonceng Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi